Intro Komedian Alfian Syah Komeng alias Komeng unggul dalam perhitungan suara Dewan Perwakilan Daerah atau DPDRI Daerah Pemilihan Dapil, Jawa Barat. Berdasarkan data dari hasil sementara rekapitulasi atau real count pemilu 2024, Komeng sudah menembus sebanyak 1.819.188 suara. Perolehan suara Komeng yang sangat tinggi bahkan hingga melebihi perolehan suara seluruh partai di wilayah pemilihan Jawa Barat, baik untuk DPR maupun DPRD. Untuk mengetahui beberapa hal yang membuat suara Komeng melejit, maka inilah 5 hal yang diduga menyebabkan suara Komeng tembus 1.8 juta versi Cumi Top 5. Komeng merupakan pria kelahiran 25 Agustus 1970 yang sosoknya sudah tak asing lagi jika dilihat di kancah televisi Indonesia. Ya, Komeng senantiasa mewarnai dunia komedi Indonesia mulai tahun 1993. Sejak saat itu, karir Komeng diketahui langsung melejit, hingga ia beberapa kali membintangi serial komedi di stasiun televisi tanah air. Tak ayal, popularitas Komeng sebagai komedian itu membuat masyarakat memberikan suaranya kepada Komeng untuk maju menduduki kursi senayan. Lantas, seperti apa Komeng menanggapi soal popularitasnya sebagai komedian? Apakah dirinya akan meninggalkan dunia komedian jika sudah berhasil merebut kursi senayan? Ya enggak, maksudnya yang berhubungan karena saya memang ingin menghidupkan itu. Kalau semuanya masyarakat terhibur, itu kan kalau dia akan bahagia, trigger juga untuk menuju kesejahteraan. Kan ke situ sih. Coba kalau dia pada ruwet gimana mau kerja? Ya, pengennya semua gedung kesenian dihidupkan. Hampir semua kabupaten kota punya gedung kesenian. Ya, saya sih urusannya karena itu ya di situ. Saya bergerak di bidang itu. Enggak mungkin saya tinggal. Dan saya masuk ke Dewan juga karena saya buat itu. Saya dari dulu memang berhubungan dengan seniman-seniman dan budayawan. Saya dekat dengan Bang Padri, ya karena Bang Padri menurut saya bukan seorang politikus, budayawan. Selama warawiri di kancah televisi, Komeng memang dikenal sebagai komedian yang terbilang sangat jarang diterpah isu miring. Komeng bahkan diduga hampir disukai oleh seluruh pesohor di dunia hiburan. Tak sedikit rekan artis yang mensupport dirinya tanpa imbalan apapun. Kredibilitas Komeng sebagai entertainer bahkan sudah diakui oleh beberapa rekan artis seperti Raffi Ahmad. Diakui oleh Komeng saat dirinya maju untuk memperebutkan kursi Senayan. Sebagai Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat, Raffi Ahmad merupakan salah satu orang pertama yang memberikan support dan ucapan selamat kepadanya saat dirinya berhasil meraih 1,8 juta suara. Ya kemarin sih yang paling awal ya Raffi Ahmad. Karena memang dia nggak ada kerjaan kali ya. Pagi. Oh iya. Pocok kerja nggak lucu banget. Iya makanya kan akhirnya dia. Kalau yang lain kan sibuk kerja kan. Dia itu yang mengucapkan selamat. Banyak. Banyak semuanya selamat, 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 selamat. Sampai tetangga saya. Nanti nama ini jadi selamat. Nggak lah ya. Misalnya seperti itu. Karena selamat. Meski sudah menjadi komedian senior yang hingga kini masih aktif tampil di layar kaca, Komeng tampaknya lebih memilih untuk hidup yang sederhana dan jauh dari hidup glamur. Jika dilihat dari laman sosial media milik pribadinya, Komeng memang tampak jarang sekali mengekspos kehidupannya. Kesederhanaan hidup Komeng itulah yang kini diduga menjadikan Komeng berhasil meraih suara dari masyarakat. Ya itu dia. Ya satu-satunya jalan harus membuktikan. Kan gitu. Sudah beberapa kali kawan-kawan kita yang di sana. Ada yang ke DPR, ada yang ke DPD. Mungkin belum ada hasilnya. Saya juga nggak ngerti apakah memang jalurnya seperti apa. Karena saya juga belum nyemplung ke sana. Saya kemarin udah mau nyemplung. Dingin masih antara situ. Bang Komeng ini seorang pembaca. Pembaca buku. Itu yang saya tahu tuh. Saya juga kaget. Jadi jangan pernah ngeremehin komedian. Ini kalau dicek IQ-nya jangan-jangan lebih nih dari profesor. Jadi komedian itu susah. Itu pekerjaan yang susah. Karena bikin orang ketawa. Kalau bikin orang marah kan gampang. Tapi bikin orang ketawa itu susah. Dan sekarang ini. Mau ya jadi penasehat. Satu lagi yang saya kenal dari Bang Komeng ini. Dia ini orang jiwanya sosial. Banyak ngurusin orang. Terutama PMI. Bolak-balik ngajak saya tuh. Untuk donor darah segala macam. Termasuk waktu ada gempa di Lombok. Di berbagai tempat. Nah Bang Komeng ini datang ke situ. Trauma Healing. Tak seperti tokoh lain yang berebut kursi dengan janji mensejahterahkan masyarakat. Komeng justru secara belak-belakan menyebut. Jika dirinya kemungkinan tidak begitu bisa secara langsung mensejahterahkan masyarakat Jawa Barat. Yang menjadi daerah pemilihan dapilnya. Namun meskipun demikian. Dan Komeng berjanji akan berusaha membahagiakan masyarakat yang ada di dapilnya melalui trigger kesenian dan budaya. Lantas sebenarnya apa yang membuat Komeng tak mengumbar janji kampanye seperti tokoh-tokoh lain? Dan seperti apa sosok Komeng di mata orang terdekatnya? Di tempat saya sendiri juga enggak ada yang tahu. Dan saya juga emang enggak pernah ngomong. Yang tahu ya. Kayak teman-teman deket gini aja. Kayak kemarin juga Adul pernah ngomong tahu. Pikirannya mau ikut kampanye mulu. Enggak boleh, ada larangan. Tidak boleh Dausmini ikut, Adul ikut, gitu kan. Ini udah pakai sepatu ya udah rapi. Anak kecil kan udah ajak monas kan begitu. Malah mereka enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur, udah rapi wajah. Malah enggak dukung gitu, ikut-dukung kan ikut-dukung kan ikut tur. Iya mau ikut kampanye tapi ya saya bilang ya itu. Saya cukup mengkampanyekannya lewat TV aja secara paling enggak. Baling memanfaatnya paling sosialisasi. Bagaimana Komeng juga hidupnya penuh konsep. Jadi enggak sembarangan. Karena segala sesuatu itu harus ada konsep. Itu konsep yang jelas. Jadi bagi saya adalah wajar. Kalau seandainya emang Bank Komeng ini terdiri DPD. Saya selalu support. Karena mengangkat budaya itu penting. Kesuksesan negara kan karena budayanya sebenarnya. Kalau budayanya kita diperhatikan. Kayak kesenian apa. Itu kan bisa mendapatkan kedatangan pizza kan. Wah pakai sawas tuh enak ya. Pizza. Pizza ranjang. Kayak gitu. Saya ingin mengangkat seni dan budaya. Saya yakin. Dan bukan yakin ada contohnya beberapa negara yang mengangkat seni dan budaya. Dan berhasil maju. Tidak hanya negaranya jadi nge-top dan trendsetter. Tapi juga pemasukan untuk negaranya. Korea Selatan. Luar biasa. ABBN-nya. Banyak ya. Banyak. Juta miliaran dolar. Dari. Pemasukannya. Dari K-pop. Ya. Miliaran dolar. Kuliner masuk ke budaya ya Bang Bali ya. Masuklah. Nah. Kuliner. Rendang tuh nomor satu di dunia. Nomor dua sendok kali ya. Kadang kalau gak ada sendok gak bisa dimakan. Sendok bebek. Yang bisa diuyuk. Nah itu. Tapi kalau kita makan di luar. Di luar negeri. Itu jangankan rendang. Ayam geprek aja itu mahal banget. Gado-gado ada yang dua juta setengah. Ayam geprek. Kemarin si Gagalan sekolah disana. Makan satu potong lima ratus ribu. Belum pakai nasi. Tapi kok makanan Korea terjangkau sama kita. Itu mungkin nantinya mesti diobrolin sama Menteri Parwisata ya Bang Bali ya. Saya pernah menanyakan sih sama Mas Menteri Pak Sandi. Ya Pak Sandi nih kalau nonton nih. Katanya harus ada. Apa. Jituji Pak ya. Karena bumbu yang masuk ke negara tersebut. Sangat mahal pajaknya. Mesti diomongin antar Menteri Parwisata mungkin. Jadi kalau kita makan di luar mahal. Tapi kalau. Berarti dia sudah ngobrol dong. Kayak Korea, Jepang. Lihat aja. Ya kan. Yang kesini. Susi, topik hidat, lim suikin. Lain itu. Murah-murah aja disini. Makanan bukan topik perang. Iya kan. Murah-murah aja disini. Makanan Jepang juga kan. Ramen. Coba kita makan disana. Ya mahal makanan kita di luar. Tapi makanan dia disini. Murah-murah aja. Makanan apa ya semua ada di Indonesia. Itu sih. Dalam pemilu 2024 ini, nama Komeng menjadi pusat perhatian khusus dari pemilih dan netizen-netizen di sosial media. Ya, tak sedikit pemilih yang mengaku gagal fokus, karena melihat foto Komeng dengan pose unik di surat suara pemilu 2024. Tampil berbeda dengan calon-calon lainnya, Komeng menampilkan foto dengan mata melotot dan mulut melongo untuk surat suara. Namun nyatanya, strategi ini dinilai berhasil menyedot perhatian publik untuk mencoblosnya di balik-bilik suara. Lantas, seperti apa tanggapan Komeng saat foto dirinya di kertas suara viral di media sosial? Gak nyangka ya, saya juga gak ada niat untuk memviralkan diri. Cuman saya ingin memberikan kepada masyarakat, ini gue, ini kayak gini gitu. Gue gak mau di make up yang lain, walaupun pindah ruang ke politik. Jadi, kalau suka, ya gue kayak gini. Makanya dengan foto pun, saya gak mau bermanis-manis. Ya kayak gitu. KPU sih, nyaranin pakai baju adat, terus baju yang punya ciri. Nah, terus pada saat KPU minta foto untuk kertas suara, saya kasih itu. Duh, saya kasih, pertamanya bukannya mengiakkan, Pak saya bawa foto ini, dia malah ketawa. Terus, boleh gak, Pak? Ya boleh sih, hati-hati. Terus, yaudah kalau boleh. Melanggar gak saya? Enggak. Yaudah. Saya udah nyerahin, saya baik, ditanya lagi. Ini bener apa? Gak salah nih? Gitu lagi, malah dia sendiri. Yaudah, makanya saya tanya nih sama Bapak-bapak. Boleh gak? Ya boleh. Ya udah, akhirnya pake foto yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih tadi. Sub indo by broth3rmax